oke guys assalamualaikum ya kali ini kita akan bersihkan grinder kita guys bongkar pasang ya grinder kino ini varian kino yang M47 klasik guys ya nah kita mau bersihkan guys ini salah satu kegiatan favorit kita ya membersihkan grinder kino guys membersihkan grinder ya soalnya aromanya ya aroma kopinya itu guys mantap banget guys setelah kopi setelah buat kopi kita bersihkan grinder wah mantap banget guys kita langsung ya kita buka guys kita buka dulu apa namanya nih ya eh pengecangnya bautnya ya kalau kino ini enak guys ya tidak mungkin nanti ketika dipasang kembali kebalik kebalik karena konfigurasinya pakem ya satu jalan aja ya tidak mungkin kebalik kebalik guys misalkan ini gitu ya enggak mungkin bisa kebalik ini guys Oh udah bisa kan pasti begini ya satu satu jalan aja guys jadi gak usah khawatir ini ya nanti ketika pasang kebalik gitu guys nah ini kita mau buka ini kita buka dulu eh apa namanya ini wadah kopinya ya ya wadah kopinya ada magnetnya guys ini guys ya tuh pakem guys Oh mantap ya kita mau buka ini kita harus tekan ini dulu guys tekan ya ini tekan nah terus kita putar aja guys seperti buka baut ya berlawanan jarum jam nah buka kita lepas ini guys set ini burnya ini konikal guys ya bur konikal ini katanya lebih konsisten guys walaupun kalau dibandingkan yang flat gitu ya itu dia lebih lambat ya menggilingnya tapi dia lebih konsisten guys ukuran bubuk kopinya lebih konsisten ya daripada yang flat juga suaranya lebih halus ya kalau yang flat bur baik yang manual grinder ataupun yang elektrik itu suaranya lebih ini guys lebih bising ya kalau yang flat timbur ya Oke sudah guys sudah kebuka semua ya Oh ini ini jangan lupa dibuka juga nih guys nah kalau ini kebalik-kebalik nggak apa-apa sih guys kalau pernya ya atau pegasnya ya nah ini juga tidak akan kebalik-kebalik kebalik kebalik guys tuh ada tiga pilih ininya ya pinnya ya ini pinnya ini masuk ke salah satu ini ya nggak apa-apa ya yang mana saja gitu ya guys selebihnya bebas guys Oke tinggal kita bersihkan aja tercium aroma bubuk kopinya bisa mantap banget guys bisa menjadi mood booster ya bersihkan eh peralatan-peralatan kopi guys terutama kopi guys terutama grinder ya baik grinder yang manual atau grinder yang elektrik guys peralatan nya kalau ini sikat ini ya kayaknya sikat untuk sedotan itu guys sedotan logam ya setnya guys kita bersihkan ya Oke udah bersih burunya titanium ya atau ini stainless steel mungkin guys ya stainless steel nah kita bersihkan semua ya ya bersihkan dari bubuk kopinya ya pelan-pelan aja guys slow guys sambil enjoy nikmati ya kegiatan bersihkan ya kegiatan bersihkan eh grinder ya oke pegasnya bersih ya pegasnya jangan ditekan-tekan guys ya nanti dia terdeformasi guys jadi bentuknya tidak seperti yang awalnya oke oke kita bersihkan oke kita bersihkan telah-pelah lubang-lubang oke ini juga shaftnya ya teman-teman di bagian apa namanya ini jalur bautnya nih jalur bautnya ya Oke kita sikat cepat nih guys bersihnya ya masuk di lubang-lubangnya aman aman oke sudah semua Oh ini satu ini bagian atas gak terlalu kotor ya oke apa lagi ini ya nggak mungkin kotor guys cuman handle pegangannya aja guys mungkin di lubangnya ini ya nah siapa tahu ada butiran bubuk kopi menempel guys nanti bisa susah untuk mengencangkannya nanti ya jika dipasang nah ini ini agak kotor ya tuh masih ada sisa-sisa bubuk kopinya ya kita bisa keluarkan semua uh aromanya keluar guys bubuk kopinya ya nah bisa dibersihkan nempel-nempel di pinggir-pinggir sini biar dibantu kita bersihkan sambil terbalik ini guys biar dibantu juga sama gaya gravitasi ya oke mantap bersih mulus kinclong ini jangan dikasih air guys ya termasuk yang bagian dalam apalagi burnya ya jangan ya dapat bersihkan pakai kuasa aja guys jangan pakai yang basah-basah ya apalagi detergen guys ya atau sabun ya dia stainless steel itu gak kuat sama sabunnya apalagi ini ada apa ini guys waduh udah yang nempel guys stainless steel ini kan stainless steel guys ya gak kuat dia kalau melawan detergen ya detergen kan ada apalagi yang ada kandungan hcl atau klorin-klorinnya yang tinggi ya tak kuat ya guys ini bagian terberatnya kalau bersihkan grinder kino yang bagian sini guys ya susah dijangkau guys sama kuas ya kayaknya perlu kuas khusus ya tuh dia susah keluarnya guys bubuk kopinya yang di celah-celah sini ya apalagi yang terjebak di dalam itu itu susah untuk dikeluarin ya mungkin kalau punya penyetut debu nah itu mungkin bisa ya oke kita coba optimalkan kita coba optimalkan ya Tuh dia menempeli dinding dalang ya Tuh susah dijangkau sama kuas biasa ya Mungkin harusnya pakai penyedot debu guys Bisa didorong aja Tapi masih menempel ya Oke Oke guys Terus kita lanjut ya Kita bisa optimalkan guys Sebersih mungkin ya Memang tidak bisa sempurna bersihnya ya Mungkin kalau Kita punya penyedot debu Mungkin bisa lebih optimal lagi ya Tuh soalnya ada yang tertinggal Yang masih menempel di dinding bagian dalam Itu guys Tidak bisa dijangkau sama kuas biasa ya Tuh ya Ada yang masih menempel di dinding bagian dalam guys Tidak bisa dijangkau sama kuas ya Tidak bisa dijangkau ya Menempel di sini Coba seandainya nih bur yang ini bisa dibuka juga mungkin bisa lebih oke guys ya Bur yang ini guys yang nempel ini guys tapi sayangnya gak bisa ya desainnya kino ya, mungkin sudah optimal begini guys jadinya bubuk kopi yang menempel di dinding bagian dalam itu gak bisa ini ya, dijangkau semua guys, sama kuas barangkali kalau punya penyedot debu baru bisa ya, optimal ya oke kayaknya cukup guys, sudah optimal kita guys ya karena kita cuma pakai kuas guys oke, ini sudah oke ya sudah optimal ya kita tinggal pasang lagi oke, udah bersih banget ya mantap lubang-lubangnya oke, kita pasang lagi guys nah ini masangnya mudah kalau kino ya, dia tidak akan kebalik-kebalik guys pertama kita burunya dulu ya nah, burunya kan ada lubangnya tiga itu silahkan pilih salah satu ya terus pair atau pegasnya ya kayaknya gak apa-apa ini guys kebalik-kebalik gak apa-apa guys oke terus masih kotor ya ini memang harus punya penyedot debu guys oke terus kita pasang guys kesini guys kita masukkan kita masukkan nah ya oh kebalik guys sorry guys ini ya sini ya aduh harap maklum guys nah ini ya masuk sini terus kita kunci dulu guys ini ya pakai ininya ini kita tekan guys ya seperti tadi buka ya tekan terus ini kita kencengin kencengin aja ya nah emon sama pegasnya guys jangan terlalu di kencengin ya terus udah berarti guys tinggal kita pasang ininya guys nah ini gak mungkin kebalik ya dia pasti cuma satu aja bisa ya gini ya kalau kebalik gini gak bisa dia gak bisa masuk deh ya nah pasti selalu begini ya gak gak mungkin kebalik-kebalik guys itu indikator ininya ya indikator levelnya ya itu ya ada garis itu ya dikit ya oke tinggal kita pasang kita pasang ininya pengencangnya gak usah terlalu kencang ya yang penting nempel oh gak bisa kayaknya guys ini harus dikencangin ini ya udah nyampe dia ya tuh ini harus lebih kencang nih berarti guys nah gitu ya baru bisa kita pasang nah ya ini tingg rapat aja guys selesai guys ya oke guys segitulah guys kita aktivitas membersihkan grinder salah satu grinder hand grinder kita ya Kino M47 Classic guys pakai kuas aja guys cuman kalau punya penyedot debu bisa lebih sempurna lagi ya oke guys sekian dulu guys semoga bermanfaat guys ya salam seruput semuanya guys gue yang jempol ya